Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham Mayora ya ini ada teman kita yang meminta ya untuk dibahas saham Mayora atau Mior nah ini saham Mayora ini kalau kita lihat hari ini terkoreksi ya 1% kalau satu minggu ya lumayan menguat ya dari terendah di 2390 satu bulan menguat tiga bulan dari terendah di 2230 jadi lumayan ya trennya udah uptrend ini dari bulan Juni 6 bulan juga menguat walaupun kecil year to day juga menguat satu tahun melemah ya hampir sama jadi saya Mayora ini kalau pegang satu tahun ya enggak kemana-mana ya cuman dapat dividennya aja kecuali dijual di harga tinggi ya beli di saat harga rendah kemudian dijual di harga tinggi ya ini harga terendahnya di 2230 kalau misalnya dijual di sekarang ya 2560 dikuaring 2230 ya dapat 14% ya kalau tiga tahun hampir sama terendah di 1500 tahun 2022 5 tahun hampir sama teman-teman jadi kalau teman-teman pegang saham Mayora ini ya ini lima tahun ya kemana-mana ya cuman dapat dividennya aja ya nanti kita lihat terendah di harga 1415 jadi kalau teman-teman beli saat krisis tahun 2020 jadi 1415 sekarang dah cuan berapa ini 2560 dikurangi seribu 415 udah cuan 80% ya dalam waktu 4 tahun nah kalau BBV 3,6 udah cukup tinggi per juga 16 lumayan tinggi turnover nya 16 miliar ya ya lumayan lah kita lihat key statistiknya key statistik malah naik nih teman-teman ya IPS nya naik jadi potensi dividennya seharusnya naiknya dividen kemarin tuh 55 poin atau sekitar 2% ya 2,15% kecil ya dividennya jadi kalau teman-teman untuk dividen investing ini kurang bagus ya jadi cuman untuk beli saat harga terkoreksi dalam kemudian jual di harga yang kita targetkan ya dividennya tercukup rutin ya 2018 19 20 tapi cuman 2% aja terakhir kemarin dividennya ya kita lihat teknikalnya stok kastik udah dipucuk ibo lingkernya bagus nih ada potensi untuk naik di 2650 atau lebih tapi kalau koreksi nanti dibawa ke 2450 ya MACD nya coba kita cek MACD masih bagus walaupun ada kecenderungan turun nah ini oscilatornya bagus ya ini ada potensi untuk naik teknikalnya kita cek masih di atas MA5 masih bagus stok kastik strong buy ya foreign kita lihat foreign masuk terus nih ya beritanya apa ini ya naik targetnya naik di 3350 ya sekarang uh masih targetnya masih tinggi nih ya karena labahnya naik nah kalau dia naik nanti kemana coba kita cek ke 2670 atau kebahkan ke 2850 ya kalau naik dia harus tembus sini dulu ya 22 700 dulu ya kalau tembus 2700 dia akan lanjut naik ke 2900 ya ini mulai naik trendnya itu dari bulan Mei ya bulan Mei ini naik kita lihat tahun kemarin coba kita lihat tahun kemarin itu terkoreksi dalam di bulan September ya jadi ini naik dulu sampai akhir Agustus kemudian baru terkoreksi cukup dalam ini koreksinya berapa ini di 2700 ke 2300 400 poin terkoreksi tapi naiknya ini dari bulan Juli akhir sampai Agustus juga lumayan ini sampai 2730 coba bulan eh tahun 2022 kita cek September turun juga nih Agustus naik Agustus naik awal Agustus naik kemudian bawa turun sampai September baru habis dari September nanti naik lanjut naik tinggi ya kalau kita lihat tadi itu terendah di 2550 ya jadi ini masih trendnya masih tertekan ini ya kalau dia dibawa turun dan turun ke 24 sekitar 2400 ya 2400 kalau dibawa naik bisa sampai 2700 posisinya jadi saham Mayora ini termasuk sebenarnya secara fundamental bagus temen-temen ya jadi lapanya juga naik tumbuh cuman harga sahamnya memang nggak kemana-mana ya harga sahamnya cuma disitu-situ aja dan kalau pas koreksi harga di bawah teman-teman bisa masuk ya ini best price nya mungkin sekitar 2400-an ya ini kalau mau masuk ya tapi kalau masuk cil beli di sekitar sekarang mungkin masih ada potensi juga barangkali ini mau dibawa naik ya ke 2 2700-an ya sebelum nanti terkoreksi cukup dalamnya mungkin sekitar 2300-an jadi itu oke itu dulu teman-teman untuk review pagi apa sore ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi jangan terjebak di saham gorengan jangan pakai margin dan jangan masuk ke saham-saham yang baru IPO ya yang kita belum tahu ya kinerjanya seperti apa ya jangan ikut-ikutan ya kan nanti kalau misalnya kita sudah kejebak disitu mau keluar juga susah ya akhirnya portfolio kita minus terus jadikan yang modal kita akan tergerus disitu dan akhirnya portfolio nggak akan berkembang tapi malah turun dan turun terus oke itu dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih